Dosa akibat lisan 1. Hibah atau gosip Hibah dapat diartikan dengan menyebut atau menceritakan hal yang tidak baik tentang seseorang Hibah juga terkadang menyebarkan aib orang lain Padahal perbuatan ini sangat dibenci Allah SWT Hibah termasuk awal dari penyakit hati Biasanya seseorang yang suka berhibah tidak akan tenang jika melihat orang bahagia Senang dan gembira 2. Namimah atau mengadu domba Adu domba terjadi saat seseorang ingin menghancurkan hubungan orang lain Adu domba erat kaitannya dengan bohong dan fitnah Rasulullah SAW bersabda Tidakkah kamu ingin aku beritahukan orang yang paling jahat diantara kamu? Kata sahabat tentu wa Rasulullah Kemudian Nabi menyebutkan adu domba salah satunya Hadis ruwayat Ahmad dari Abu Malik al-Ash'ari 3. Pembicaraan yang tidak bermanfaat Rasulullah SAW mengajarkan umat muslim untuk lebih banyak diam ketika tidak diminta untuk berbicara Jadi usahakan untuk menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah Meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya Hadis ruwayat Ad-Tirmizi Selain berpotensi mengundang datang yang rusak Pembicaraan yang tidak bermanfaat juga dapat membuang-buang waktu Nantinya seluruh perbuatan kita akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah SWT di hari akhir 4. Perdebatan Perdebatan sering bermuntut pada perpecahan Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang umatnya yang suka melakukan perdebatan Tidaklah sesat suatu kaum atau dahulu setelah Allah menunjukkan mereka Kesuali mereka karena mereka suka berdebat atau bertengkar Hadis ruwayat Ad-Tirmizi 5. Bercanda yang berlebihan Bercanda adalah satu cara untuk menjalin keagraban Namun ada batasan yang tidak boleh dilampaui ketika bercanda Bercanda yang berlebihan bisa mengundang sakit hati seseorang Rasulullah SAW bersabda Jangan kamu mendebat saudaramu dan kamu menjandainya Hadis ruwayat Ad-Tirmizi Ada adab yang perlu diperhatikan ketika bercanda dengan sesama Tujuan dari bercanda adalah sebagai hiburan Bukan menjadi pemicu berpecahan 6. Mengajak orang lain Manusia bukanlah makhluk sempurna Setiap orang memiliki kekurangan masing-masing Tidak sepatutnya kekurangan seseorang Dijadikan bahan hijaikan Ini termasuk dosa yang disebabkan oleh lisan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 11 Artinya Hai orang-orang yang beriman Janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ecekan Sebu buruk panggilan adalah Panggilan yang buruk sesudah iman Dan barang siapa yang tidak berdobat Maka mereka itulah Orang-orang zalim Wallahualam Bishwab